Intro Dalam memperingati hari HAM atau hak asasi manusia sedunia, ratusan pelajar sekolah menengah atas Negeri 1 Lewi Munding menggelar upacara sebagai ungkapan rasa syukur atas partisipasi dalam mensosialisasikannya. Selain itu, aparat kepolisian juga berkesempatan memberikan selendang duta hukum kepada para anak sekolah yang hadir. Upacara kali ini berbeda dengan upacara biasa yang dilaksanakan setiap hari Senin pada umumnya. Pada upacara kali ini, petugas kepolisian nampak menjadi pembina upacara. Dalam momentum peringatan hari HAM sedunia kali ini, pembina apel mengajak semua pihak yang hadir untuk memahami betul arti hak asasi manusia, perlu menghormati hak asasi manusia, dan juga perlunya penegakan HAM khususnya bagi para anak-anak. Sebenarnya kalau untuk antisipasi taluran yang antar pelajar, setelah kita kerjasama dengan Fosex tempat, kita dari awal dalam pembagian kelas, kita memang sudah antisipasi. Di pembagian kelas itu bukan hanya didasarkan pada pintaran, nilai, tapi dari daerah asal, sekolah asal. Jangan sampai dari satu sekolah, jadi semuanya di kelas itu. Nanti kita pernah ke satu grup geng, jadi geng-gengan gitu, maka kita pisah gitu. Kita sudah penyertampur, biar mereka kenal yang lain-lain, dan mengurangi rasa geng waktu SMP. Mereka yang SMP sudah membuat lompok, Desema pisah kelasnya. Nah kemudian kita dalam pembuatan-pembuatan, kita kerjasama dengan Fosex. Kan dengan Fosex itu bukan pinggir, terhalang tembok saja. Kita kerjasama, pembinaan, sering pembinaan, jadi Alhamdulillah. Nah sekarang dalam keperingatan hari HAM sedunia ke-70 tanggal 10 Desember ini, apalagi Kemen Huk, itu supaya kita mengadakan acara yaitu mensolosikan jabar tolak intoleransi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata.